Anggota Wolf Fang Gang, termasuk Gu Yong, sangat marah mendengar kata-kata Xia Ping. Merampok kekayaan seseorang sama dengan membunuh orang tuanya. Geng Serigala Fang telah dengan susah payah mengumpulkan kekayaan mereka selama beberapa dekade. Entah berapa banyak usaha yang telah mereka lakukan untuk mengelola Gunung Wolf Fang. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Yong dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak dapat bersembunyi kali ini. Mereka harus bertarung. Semuanya, siapkan formasi. Gu Yong berteriak dan memberi perintah. Para anggota Wolf Fang Gang segera bergerak. Mereka terlatih dengan baik dan dipindahkan ke posisi mereka. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah membentuk formasi besar. Ini adalah formasi Wolf Fang Gang yang terkenal. Mengandalkan formasi pertempuran ini, mereka dapat menampilkan kekuatan tempur beberapa kali lipat, seperti sekawanan Serigala melahap harimau, membunuh musuh. Asterisk gemuruh. Dalam sekejap, formasi itu diaktifkan. Untayan demi untayan kekuatan magis berkumpul dan menjelma menjadi Serigala hitam besar dengan cakar tajam dan taring tajam. Mereka tampak sangat ganas. Masing-masing Serigala hitam ini sangat menakutkan. Mereka seperti binatang buas. Mereka tidak hanya memiliki cangkang yang keras dan tubuh yang tidak dapat ditembus, mereka juga memiliki cakar yang menakutkan yang dapat mencabik-cabik musuh. Ada puluhan ribu Serigala hitam ini. Seolah-olah sekawanan Serigala telah muncul. Matilah, Wu-Wudi. Gu Yong meraung. Dia berdiri di tengah formasi dan kekuatan magisnya membentuk Serigala yang sepuluh kali lebih besar dari Serigala lainnya. Tampaknya ada mahkota emas di kepalanya. Sepertinya Serigala ini adalah Raja Serigala yang bisa menguasai Serigala hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada Raja di antara Serigala, mereka tidak akan takut mati. Mereka bahkan dapat memerintahkan para Serigala untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Asteris Wus. Serigala hitam raksasa ini menerkam siaping tanpa mempedulikan biayanya. Mereka mencakarnya, berisiki gengjin yang tajam. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator alam kemampuan ilahi, mereka akan tertusuk oleh cakar ini dan terluka parah di tempat. Adegan serangan puluhan ribu Serigala hitam sangatlah mengejutkan. Itu seperti pasukan yang maju. Kekuatan satu orang sangatlah tidak berarti di hadapan pasukan. Langkah rok. Tubuh siaping melintas dan berubah menjadi rok. Seolah-olah dia telah menyusutkan tanah, dia langsung meninggalkan tempat aslinya dan menghindari serangan ratusan Serigala hitam. Dalam sekejap, dia memasuki pusat formasi. Oh tidak, Bestart ini ingin melawan pemimpinnya. Hentikan dia. Hentikan anak ini segera. Kelilingi dia. Kelilingi dia dan bunuh dia. Jangan biarkan dia kabur. Banyak anggota Wolf Fang Gang berteriak dengan marah. Mereka menyebar dan menyerang dari segala arah. Ingin membunuhku. Bermimpilah. Guyong mencibir dan memandang siaping dengan jijik. Dia adalah inti dari formasi penghancuran gigi Serigala. Jika inti formasi dihancurkan, formasi tersebut secara alami akan runtuh dengan sendirinya. Tapi mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dia tidak waspada. Pertama-tama, dia mengatur puluhan penjaga di sekelilingnya untuk mencegah musuh melakukan taktik pemenggalan kepala. Tentu saja, yang lebih penting, dia, Guyong, sangat kuat. Bahkan jika dia tidak memiliki penjaga di sekelilingnya, sebagai seorang kultifator di puncak tingkat dewa, tidak banyak yang bisa membunuhnya dalam formasi di kota tingkat rendah. Jika Wu-Wudi berani melakukan ini, dia akan mendekati kematian. Itu adalah bunuh diri. Sial, tidak bagus. Saat Guyong merasa berpuas diri, dia tiba-tiba menyadari bahwa Wu-Wudi sangat ganas. Sepertinya Jenderal Kunolubu hidup kembali. Dia menyerang sendirian, tinjunya seperti tombak, menembus kehampaan. Dong. Hanya dengan satu pukulan, puluhan penjaga Wolf Fanggang di depannya langsung tertusuk seperti daging panggang. Sebuah lubang berdarah muncul di dada mereka, dan mereka menghilang dari ruang virtual begitu saja. Apa? Teknik tinju macam apa ini? Guyong melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dia menyadari bahwa tinju siaping sepertinya mengandung pusaran. Itu seperti lubang hitam yang melahap semua kekuatan. Kekuatan-kekuatan tingkat dewa yang dia gunakan telah habis dimakan, tidak meninggalkan apapun. Ledakan. Detik berikutnya, tinju itu mendarat di tubuhnya. Kekuatan magis yang mengerikan meletus seperti laut, terkonsentrasi pada satu titik, dan mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. A. Aku mati. Mata Guyong membelalak. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Sudah ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan, dan darah menetes ke bawah. Dia tertegun, seolah tidak percaya dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Bahkan dengan banyaknya penjaga di sekelilingnya, mereka tidak dapat menahan kekuatan tinju. Dengan bunyi gedebuk, Guyong jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Oh tidak, pemimpin geng itu terbunuh dengan satu pukulan. Sial, apakah para penjaga itu tumbuh besar dengan makan kotoran? Mengapa mereka tidak menghentikan orang ini? Ya, tapi mereka juga dibunuh dengan satu pukulan. Mereka tidak bisa memblokirnya sama sekali. Iblis? Orang ini iblis. Kita bukan tandingan iblis seperti dia. Banyak anggota Wolf Fang Gang berteriak ketakutan. Dengan kematian Guyong, formasi penghancur tentara Taring Serigala segera runtuh. Gelombang ki primordial yang mengerikan meledak dari pusatnya, seolah-olah menciptakan gelombang ki spiritual. Dong. Satu persatu, anggota Wolf Fang Gang mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Gelombang ki spiritual seperti gelombang laut, terus-menerus menyerang dan menamparkan tubuh mereka, mengguncang paru-paru mereka. Tentunya karena formasinya rusak, mereka pun mendapat serangan balik. Beberapa anggota Wolf Fang Gang yang lebih lemah segera terbunuh, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Bahkan jika yang tersisa tidak mati, mereka telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak bisa bertarung lagi. Masuk dan cari harta karun di gunung Wolf Fang. Siaping berkata pada Yejiajia dan anak-anak lainnya. Dia tidak peduli dengan anggota Wolf Fang Gang yang setengah mati. Setelah pertempuran ini, mereka tidak lagi menjadi ancaman baginya. Lebih baik mereka tidak melakukan apapun. Jika mereka berani melawan, dia tidak keberatan mengirim mereka ke surga barat untuk bertemu Buddha. Oke. Yejiajia dan anak-anak lainnya berteriak kegirangan. Mereka lah yang terbaik dalam menjarah harta orang lain. Mereka segera bergegas ke gudang harta karun Wolf Fang Gang. Tak lama kemudian, mereka keluar dengan membawa tas besar dan kecil. Jelas sekali, mereka telah mengosongkan gudang harta karun. Mereka bahkan tidak melepaskan kebun herbalnya. Setiap pengobatan spiritual diambil. Ayo pergi. Siaping sangat puas. Setelah menjarah semua harta karun di gunung Wolf Fang, dia pergi bersama Yejiajia dan yang lainnya. Sudah berakhir. Sudah benar-benar berakhir. Gudang harta karun itu kosong. Lebih bersih dari wajahmu. Sial, kebun ramuan itu juga dirampok. Tidak ada satupun obat spiritual yang tersisa untuk kita. Bahkan rumputnya pun diambil. Mereka lebih buruk dari binatang. Siapa perampok di sini? Uwudi, ini adalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Di masa depan, geng Serigala Fang tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Banyak anggota Wolf Fang Gang mengertakkan gigi. Mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka menengadah ke langit dan melolong panjang. Tampaknya mereka benar-benar menaruh dendam terhadap Siaping. 1342. Hari berikutnya. Geng beruang besar terletak di gunung yang mengjulang tinggi yang dikenal sebagai punggung bukit beruang. Beruang raksasa tumbuh di mana-mana. Anggota geng Ursa Major semuanya tinggi dan kuat, seperti beruang raksasa, memiliki kekuatan luar biasa. Dari segi kekuatan individu, geng beruang besar bisa dikatakan salah satu yang terbaik di antara semua geng lainnya. Tetapi pada saat ini, geng beruang besar sedang dalam suasana hati yang suram, dan suara-suara samar terdengar. Geng macan hitam dan geng Serigala Fang dikalahkan oleh Wu Udi. Bukan hanya dua geng itu. Setelah pemuda itu menantang geng Serigala Fang, dia juga menghancurkan dua atau tiga geng kecil di dekat gunung Serigala Fang. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Dikatakan bahwa pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Sial! Begitu banyak geng yang dikalahkan olehnya, dan dia sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Berhenti! Dia bilang dia akan mengunjungi mereka satu persatu dan membunuh mereka semua. Lelucon macam apa itu? Apakah dia ingin menantang geng beruang besar? Jika dia berani datang, geng beruang besar akan bertarung habis-habisan dengannya. Bertarung! Bagaimana kita bisa melawannya? Geng Serigala Fang dan geng macan hitam sama kuatnya dengan kami, tapi keduanya hancur. Bahkan pemimpin gengnya pun terbunuh dengan satu pukulan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menyakiti anak itu. Sial! Anak ini monster! Dari mana asalnya? Tidak peduli dari mana asalnya. Ayo lari saja, atau kita pasti akan dibunuh olehnya. Berlari! Kemana kita bisa lari? Ini adalah Bear Ridge, wilayah dari Major Bear Gang. Jika kita lari, apakah kita masih menginginkan gunung roh dan obat roh ini? Apakah kita ingin memberikannya kepada orang lain? Ini sungguh membuat frustrasi. Sejak kapan geng beruang besar dipaksa sampai sejauh ini? Bajingan itu sombong sekali. Dia pasti akan membuat marah banyak orang. Aku yakin sebentar lagi, akan ada orang yang mengikutinya, dan dia pasti akan diinjak-injak sampai mati. Omong kosong, air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Saat mereka datang, kita sudah mati. Banyak anggota geng beruang besar mengertakkan gigi, merasa sangat frustrasi. Bagaimanapun, mereka adalah tiran lokal dengan lebih dari 10 ribu anggota. Sekarang, mereka benar-benar ditakuti sampai sejauh ini oleh satu orang. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Tapi mau bagaimana lagi? Rekor pertarungan Wu-Wu di terlalu mengejutkan. Anggota geng beruang besar yang pernah mengalami pertempuran itu bahkan lebih trauma dengan Xia Ping. Mereka ingin segera melarikan diri saat mendengar namanya. Pemimpin geng Ursa Major, ekspresi Yu Tao sangat jelek. Sebagai pemimpin, dia harus mengatakan sesuatu untuk meningkatkan moral geng. Namun dalam pertempuran terakhir, ketika 100 ribu orang mengepung Xia Ping, dia hanya bisa hidup kembali setelah nyaris lolos dari kematian. Jika dia ingin menghadapi monster seperti itu, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan. Sejujurnya, dia ingin berkemas dan melarikan diri. Jika dia bukan pemimpin geng Ursa Major, dia akan memberi contoh dan tidak melarikan diri. Mungkin orang pertama yang melarikan diri adalah dia. Ancaman dari pihak lain sungguh menakutkan. Pada saat itu, beberapa anggota geng beruang besar menyerbu masuk dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Pemimpin geng, kabar buruk. Pengkhianat Wu-Wudi itu membawa seorang gadis untuk membunuh kita. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Mereka baru saja membicarakan Wu-Wudi. Mereka tidak mengira dia akan membunuh mereka sekarang. Dia bahkan tidak berencana memberi mereka waktu untuk bernapas. Dan dia tidak hanya membunuh mereka, dia bahkan membawa seorang gadis. Dia meremehkan mereka. Untuk apa dia mengambil geng Ursa Major? Apakah itu hotel pasangan untuk mereka? Bang! Lebih dari 10 sosok terbang bersama dengan pintu kayu di luar. Mereka jatuh ke tanah dan berteriak seperti babi yang disembeli. Lalu, siaping muncul di depan semua orang. Itu Wu-Wudi. Efcek, iblis ini benar-benar datang. Ayo lari. Larilah. Ini markas kita. Kemana lagi kita bisa lari? Tidak. Ayo kita lawan dia sampai mati dan tunjukkan keberanian geng Ursa Major. Pencuri Tua Wu, pergi dan mati. Banyak anggota geng Ursa Major yang berteriak dengan marah. Mereka semua terpaksa berada dalam situasi putus asa. Satu demi satu, mereka menyerang. Ada ratusan dan ribuan orang kuat. Aura mereka sangat mencengangkan, seperti tentara. Pemimpin geng Ursa Major, Yu Tao, juga memimpin. Sekelompok idiot, siaping mengepalkan tangannya, ekspresinya galak. Dia seperti harimau di kawanan domba, hiu di laut. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang menandinginya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Saya hanya pemula yang baru saja bergabung dengan geng Ursa Major. Saya tidak tahu apa-apa. Kakak, bukan aku yang mengejarmu. Bukan aku. Selamatkan hidupku. Jangan takut padanya. Kita punya lebih banyak orang. Elder, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak orang. Mereka semua akan mati. Semuanya, jangan gegabuh. Menjadi lebih celaka dan mencari peluang. Bagaimana aku bisa celaka? Satu pukulan dan aku akan terbunuh. Aku tidak bisa celaka. Banyak orang menangis dan memohon belas kasihan. Namun apapun yang mereka lakukan, mereka bukanlah tandingannya. Setengah jam kemudian, orang-orang ini tergeletak di tanah, berteriak kesakitan. Tangisan mereka terlalu mengerikan untuk dilihat. Bahkan pemimpin Sekte Yutau terbunuh dalam sekejap. Siapapun yang melawan dibunuh di tempat oleh Xiaoping. Dia tidak mengatakan apapun. Bisa dikatakan mereka yang masih hidup takut mati. Semua orang memandang Xiaoping dengan ketakutan. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Hulala gelombang. Setelah beberapa saat, Xiaoping memimpin Yejiajia dan yang lainnya untuk mengambil semua harta Geng Ursa Major. Mereka menjarah segalanya, tidak meninggalkan satu harta pun untuk mereka. Sudah berakhir, Geng Ursa Major kita sudah selesai. Akumulasi selama beberapa dekade, dan sekarang semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Kami bekerja sangat keras begitu lama hanya untuk bekerja untuk Wuudi. Wuudi sialan itu, aku belum selesai dengannya. Bajingan ini tidak hanya menginginkan uang. Dia juga menginginkan kehidupan. Cepat atau lambat, dia akan disambar petir. Pencuri tua Wu, jika kamu tidak memiliki mata saat melahirkan di masa depan, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Kelompok itu mengumpat dengan keras. Mereka tidak hanya kehilangan banyak uang, tetapi mereka juga dipukuli habis-habisan. Tubuh dan pikiran mereka dipermalukan oleh orang yang tidak tahu malu ini. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka sekarang. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengutup diam-diam dan berharap anak ini tidak beruntung dan bertemu seseorang yang tidak mampu disinggung oleh bajingan ini. Cepat beritahu geng lain mengenai hal ini. Suruh mereka berkemas dan lari. Jangan biarkan mereka semua mati, teriak salah satu anggota senior geng Ursa Major. Sudah terlambat. Geng Singa Liar ada di dekat sini. Seorang anggota geng Ursa Major menangis. Apa? Ekspresi anggota geng Ursa Major berubah. Geng Singa Liar terlalu dekat dengan geng Ursa Major mereka. Mereka praktis bertetangga. Bahkan jika mereka ingin memperingatkan mereka sekarang, semuanya sudah terlambat. Sepertinya geng Singa Liar sudah tamat. Banyak anggota geng Ursa Major menghela nafas. Sepertinya tidak akan lama lagi sekelompok rekan penderita muncul. 1.343 Saat ini, berita kehancuran mafia Ursa telah sampai ke geng Singa Liar. Karena geng Singa Liar dan mafia Ursa sangat dekat, tidak peduli apa yang terjadi pada mafia Ursa, sulit untuk menyembunyikannya dari geng Singa Liar yang bertetangga. Cepat! Lari! Kemasi barang-barangmu! Uudi sudah ada di sini. Apa? Bukankah dia menghancurkan geng Serigala Fang dan beberapa geng lainnya kemarin? Dia tidak perlu istirahat sama sekali. Istirahatlah! Dia sangat galak. Mafia Ursa sedang melolong kesakitan saat ini. Mereka sudah diinjak-injak oleh iblis ini. Bahkan pemimpin gengnya pun terbunuh di tempat. Dia tidak kenal ampun. Tidak mungkin. Kami sangat dekat dengan mafia Ursa, dan kami adalah salah satu geng yang melawan Wudi. Apakah dia akan menyerang kami? Kita tidak dalam masalah besar, kan? Apa yang perlu ditanyakan? Dia baru saja menghancurkan mafia Ursa dan sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan segera tiba di sini. Kemasi barang-barangmu dan lari. Jangan tinggalkan sehelai rambut pun untuk bajingan itu. Banyak anggota Wild Lion Gang yang ketakutan. Mereka sudah ketakutan dengan kebrutalan siaping. Meskipun mereka adalah bagian dari geng singa liar, mereka tidak memiliki keberanian sedikitpun. Mereka seperti tikus yang diincar kucing. Satu-satunya rencana mereka sekarang adalah melarikan diri. Mereka tidak bisa menang dalam konfrontasi langsung. Ledakan. Pada saat itu, suara keras datang dari gerbang istana, menyebabkan seluruh istana berguncang. Sudah berakhir, kita tidak bisa melarikan diri. Pemimpin geng singa liar, Tang Zen, dan para tetua lainnya semuanya tampak putus asa di wajah mereka. Mereka merasakan aura kuat mendekati mereka, dan tidak ada keraguan bahwa musuh kuat ini adalah Wu Udi. Karena Wu Udi datang ke geng singa liar, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Benar saja, setengah jam kemudian, geng singa liar juga hancur menjadi puing-puing. Semua harta karun di dalamnya disapu bersih oleh siaping dan yang lainnya. Beberapa jam kemudian, siaping memimpin Jiang Yarudan yang lainnya untuk membantai mereka menuju geng gajah raksasa. Namun begitu dia tiba di geng gajah raksasa, dia melihat Zhang Hao, serta banyak petinggi geng gajah raksasa dengan patuh menunggu di luar. Mereka semua mengibarkan bendera putih untuk menyatakan penyerahan diri. Jiang Yarudan yang lainnya tertegun sejenak. Mereka telah menyapu bersih semua geng di sepanjang jalan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat sebuah geng menyerah. Menyerah. Siaping mengangkat alisnya dan memandangi anggota geng gajah. Benar, kita semua menyerah. Geng gajah raksasa kita juga bersedia menyerahkan semua harta kita kepada Tuan Wu. Zhang Hao dan yang lainnya memasang ekspresi menyanjung di wajah mereka, menyatakan bahwa mereka bersedia memberikan semua harta mereka dan tidak akan melakukan perlawanan apapun. Anggota geng gajah raksasa lainnya juga mengangguk setuju. Menyerah. Mengapa menyerah? Saya belum merasa cukup. Yejiajia mengepalkan tangannya yang lembut. Dia jelas sangat puas. Sifat kekerasannya muncul di tubuhnya. Dia merasa telah jatuh cinta dengan perasaan memukuli orang. Benar, benar. Bukankah kalian orang dewasa terlalu pengecut? Kenapa kalian tidak melawan sebelum menyerah? Apa kalian masih laki-laki? Aku meremehkanmu. Seorang pria gemuk berkata dengan nada meremehkan. Jika Anda punya nyali, maka bertarunglah 300 ronde bersama kami dan lihat siapa yang akan menang. Saya tidak setuju untuk menyerah bahkan sebelum kita bertarung. Seorang anak laki-laki sangat marah. Lubang hidungnya mengeluarkan api, dan ada tanda-tanda samar munculnya api sejati samadhi. F. Chug, sekelompok setan kecil. Mereka bahkan tidak mengizinkan mereka untuk menyerah. Mereka jelas ingin menyiksa mereka. Mendengar kata-kata ini, anggota geng gajah raksasa sangat ketakutan. Jelas sekali, iblis-iblis ini tidak puas dengan meratakan geng mereka. Mereka sudah mulai menyiksa musuh-musuh mereka. Jika mereka jatuh ke tangan setan-setan sesat ini, mereka akan kehilangan nyawa. Mungkin saja mereka lebih baik mati daripada hidup. Jika itu hanya kematian biasa, mereka mungkin bisa login kembali secara online dalam dua atau tiga bulan. Namun jika mereka disiksa di dunia maya, kerusakan jiwa mereka akan lebih parah. Mungkin saja mereka tidak bisa login kembali online selama setahun. Terlebih lagi, bagi para pembudidaya yang hampir menerobos, ini merupakan pukulan yang fatal. Jika jiwa mereka rusak, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk menerobos dan terjebak di alam ini selama sisa hidup mereka. Tuan, tolong selamatkan hidup kecil kami. Benar, kami bersedia menyerahkan semua yang kami miliki. Jika kamu masih ingin membunuh kami, kami akan menutup mata dan menunggu kematian. Kami akan menjulurkan leher dan menunggu kematian. Kami pasti tidak akan lari. Anggota geng gajah raksasa memejamkan mata, sepertinya mereka siap mati sebagai martir. Sebenarnya, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Jika mereka punya kesempatan, mereka lebih memilih meninggalkan bisnis geng gajah raksasa dan melarikan diri. Tapi siaping dan yang lainnya datang terlalu cepat. Mereka masih dalam pertemuan untuk membahas apa yang harus dilakukan ketika siaping menyerang. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan. Ketika iblis WuWuDi ini muncul, mereka kehilangan seluruh keberaniannya. Mereka semua sangat ketakutan hingga tulang mereka menjadi lunak. Mereka segera memilih untuk menyerah. Apa? Yejiajia dan anak-anak lainnya memamerkan gigi mereka. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Menutup mata dan menunggu kematian, bahkan tidak melawan. Menghadapi musuh seperti itu, bagaimana mereka sanggup menyerang? Lupakan saja. Karena kamu sudah menyerah, aku akan menerima penyerahanmu. Ini menghemat banyak tenaga. Siaping tidak peduli sama sekali. Dia berkata kepada anggota geng gajah raksasa, sekarang, keluarkan semua harta karun yang ada di geng. Aku akan menunggumu di aula utama. Dia tenang dan tenang. Bawa mereka keluar. Para anggota geng gajah raksasa sangat marah. Mereka telah menyerah dan menyerahkan seluruh hartanya. Itu sudah merupakan penghinaan besar, tapi bajingan ini tidak puas. Dia ingin mereka secara pribadi menyerahkan harta mereka kepada tak tahu malu ini. Ini tidak ada bedanya dengan memberikan istrinya sendiri kepada pria lain untuk bercinta. Seberapa besar keinginan iblis ini untuk menindas mereka sebelum dia melepaskannya? Apa? Anda tidak puas? Kamu mau mati? Siaping melirik mereka. Tidak? Tidak, kami sangat puas. Kami akan membawakan harta karun itu untukmu sekarang. Pemimpin geng gajah raksasa, Zhang Hao, langsung ketakutan dengan tatapan tajam Wuudi. Satu jam kemudian, anggota geng gajah raksasa berkeringat deras. Mereka mengambil semua harta karun di geng, menumpuknya di tanah. Itu adalah deretan harta karun yang mempesona. Melihat harta karun ini akan hilang dari tangan mereka, Zhang Hao dan yang lainnya merasa hati mereka seperti ditusuk dengan pisau. Sepertinya daging mereka dipotong sepotong demi sepotong oleh Wuudi yang tercela ini. Terima kasih sudah menjaga mereka selama ini. Mehaem, aku akan membawa harta ini bersamaku. Siaping melambaikan tangannya dan segera menyimpan harta karun itu di ruang penyimpanan virtualnya. Dia menepuk pantatnya dan meninggalkan geng gajah raksasa dengan santai. Merawat mereka. Zhang Hao dan yang lainnya sangat marah hingga asap keluar dari hidup mereka. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mengumpulkan harta hanya untuk membantunya merawatnya. Lelucon macam apa itu? Dia pikir mereka siapa? Manager Gudang. Tapi melihat Siaping dan yang lainnya pergi tanpa cedera, kerugian mereka relatif kecil dibandingkan dengan Wolf Fang Gang dan Black Tiger Gang. Setidaknya, mereka tidak mati di tangan iblis buas ini. Kabar menyerahnya geng gajah raksasa pun langsung menghebohkan ratusan kota di sekitarnya. Siaping memimpin sekelompok anak-anak dalam penggerbekan, menghabiskan lebih dari 10 hari untuk meratakan ratusan geng besar. Geng-geng ini menyerah atau dihancurkan. 1344. Pada saat itu, Soaring Cloudsec menguasai lima bidang bintang utama. Orang-orang di dekat kota timur jauh, khususnya, mulai membicarakan Wu-Udi. Lagi pula, apakah itu seni tempat tingkat suci atau fakta bahwa dia telah meratakan ratusan geng? Itu sangatlah sensasional. Sesuatu yang besar telah terjadi. Wu-Udi menimbulkan masalah lagi. Apa yang sedang terjadi? Apakah penipu Wu-Udi itu mulai membunuh demi uang lagi? Apakah kamu tahu tentang teknik penempaan api jarak jauh? Itu adalah teknik penempaan suci yang telah menyebabkan banyak keributan akhir-akhir ini. Tentu saja, masalah ini telah menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena jarakku yang terlalu jauh dan menurutku aku tidak cukup kuat, aku sendiri yang akan mengambilnya. Apa itu? Salah. Apakah Wu-Udi ada hubungannya dengan ini? Tentu saja dia punya hubungan keluarga. Wu-Udi mendapatkan teknik penempaan api jarak jauh. Benarkah? Begitu banyak orang yang memperjuangkannya, tapi mereka bahkan tidak bisa mengalahkan penipu. Ini lelucon yang terlalu berlebihan. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa teknik penempaan suci yang diperjuangkan oleh begitu banyak kekuatan akan diperoleh oleh penipu. Memang benar Wu-Udi sangat terkenal sebelumnya, tapi itu hanya di dunia penipu. Bukan berarti Wu-Udi sangat cakep. Terkadang, kekuatan dan ketenaran tidak setara satu sama lain. Faktanya, beberapa orang sangat meremehkan Wu-Udi. Tidak peduli seberapa pintar atau kayanya dia, dia hanyalah seorang pejuang sampah. Alam semesta masih menghargai kekuatannya sendiri. Jika seseorang tidak cukup kuat, ia dapat dibunuh dengan tamparan dari seorang ahli. Seseorang tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukan penipuan. Namun, orang lemah seperti itu, seorang penipu yang hanya tahu cara bersembunyi, ternyata berhasil mendapatkan teknik penempaan api jarak jauh dari begitu banyak orang. Hal ini mengejutkan banyak orang. Ini bukan lelucon. Dia juga tidak menggunakan trik apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan untuk mengalahkan seratus ribu orang sendirian dan dengan paksa membunuh jalan keluarnya untuk mendapatkan teknik penempaan api jarak jauh. Seseorang menghela nafas. Mustahil. Seseorang tidak percaya sama sekali. Orang itu paling banyak adalah seorang kultifator di puncak turgi di kota kelas rendah, tetapi ada banyak kultifator di puncak turgi di kota kelas rendah. Anak ini mengalahkan seratus ribu orang sendirian. Gila, aku belum pernah mendengarnya. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata ini. Faktanya, dia bukan satu-satunya. Kebanyakan orang yang mendengar kata-kata ini merasa skeptis, mengira itu adalah rumor yang datang entah dari mana. Itu benar. Saya tidak berbohong. Terlalu banyak orang yang melihat ini. Mereka semua bisa bersaksi. Benar. Saya ada di sana. Saat itu, Wu-Wudi sangat brutal. Dia seperti iblis yang tak tertandingi. Kami seperti semut di depannya. Dia bisa membunuh kami dengan satu tamparan. Saat itu, ada ratusan geng, termasuk geng macan hitam, geng serigala fang, geng mamot, dan geng terkenal lainnya. Mereka semua adalah kekuatan terkenal di kota-kota tingkat rendah dan memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka adalah semuanya dihancurkan oleh Wu-Wudi. Jika hanya itu saja, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi Wu-Wudi itu begitu sombong sehingga dia bahkan tidak kembali ke zona aman. Sebaliknya, dia membawa sekelompok anak-anak dan beberapa gadis ke sana. Markas geng itu. Dia akan meratakan mereka. Banyak orang yang bersaksi bahwa hal ini benar. Mereka semua terlibat, dan mereka telah melihat kemarahan Wu-Wudi dengan mata kepala mereka sendiri. Hal ini telah meninggalkan bekas lukap psikologis pada mereka. Apakah kamu bercanda? Itu hanya satu orang. Bahkan jika dia memiliki beberapa gadis dan sekelompok anak-anak, faksi seperti itu ingin meratakan mereka. Apakah mereka menganggap geng-geng itu penurut? Apakah mereka tidak tahu cara membunuh orang? Beberapa orang tercengang. Tentu saja geng-geng itu tidak mudah menyerah, tapi Wu-Wudi adalah iblis, monster. Bagaimana kita bisa menilai dia dengan akal sehat? Seseorang mencibir. Geng Serigala Fang, geng Macan Hitam, geng Beruang Besar, dan geng lainnya tidak mempercayainya dan ingin melawan. Pada akhirnya mereka dihancurkan oleh Wu-Wudi. Sebagian besar geng terbunuh, dan pemimpin geng tewas di tempat dengan sebuah pukulan. Untungnya, ini adalah dunia virtual. Kalau tidak, ini akan menjadi pembantaian. Meski begitu, harta karun yang mereka peroleh dengan susah payah dari pegunungan roh semuanya direnggut oleh Wu-Wudi. Kudengar tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Rasanya seperti badai yang melanda. Dia sangat emosional. Bagaimanapun, geng Serigala Fang dan geng lainnya terkenal di kota-kota tingkat rendah. Mereka adalah tipe orang yang akan gemetar ketakutan saat menyebut nama mereka. Sekarang, mereka sangat menderita. Mereka langsung diratakan oleh seseorang tanpa kemampuan melawan. Benar, hanya dalam 10 hingga 20 hari, 108 geng telah diratakan oleh Wu-Wudi. Geng manapun yang mendengar kabar kedatangan Wu-Wudi begitu ketakutan sehingga mereka berkemas dan melarikan diri. Mereka bahkan tidak berani berhenti. Dia sangat ganas. Ya Tuhan, kupikir dia hanya pembohong. Aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Dia berani menyebut dirinya Wu-Wudi. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki keterampilan? Beberapa orang berspekulasi bahwa dia mungkin keturunan langsung dari suatu keluarga kuno. Dia memiliki warisan yang luar biasa, atau mungkin dia telah mengembangkan semacam tubuh harta karun. Semacam harta karun. Ya, seseorang pernah melihat Wu-Wudi mengendalikan pepohonan dalam radius ratusan mil di medan perang, seolah-olah dia adalah penguasa kayu. Beberapa tokoh perkasa menduga bahwa ini mungkin badan azuretirk legendaris yang telah hilang selama beberapa waktu. Lama. Badan pencarian biru. Ya Tuhan, bukankah itu salah satu benda terkuat di alam semesta? Tidak heran ini sangat menakutkan. Konon jika ia berhasil membudidayakannya, ia akan menjadi penguasa seluruh kayu dan mempunyai kemampuan mengendalikan seluruh tanaman di dunia. Huff, bagaimana dia bisa disebut sebagai salah satu harta karun terkuat jika hanya itu yang dia miliki? Memerintah tanaman hanyalah salah satu kemampuannya. Mengolah tubuh ini akan meningkatkan kekuatan sihir dalam tubuh seseorang hingga puluhan kali lipat dari orang biasa. Selain itu, seseorang akan memiliki kekuatan sihir yang tak ada habisnya, kemampuan pemulihan yang sangat kuat, vitalitas yang sangat kuat, dan umurnya juga akan beberapa kali lipat dari para kultifator pada level yang sama. Sial, dia sangat tidak normal. Bagaimana kita bisa melawannya? Kamu akan mati sebelum kekuatan Dharma Wu-Wu dihabis. Kekuatan Darmanya juga puluhan kali lebih cepat daripada kultifator biasa. Dia bisa dibilang abadi. Benar, Azure Tirk Bodhi juga memiliki julukan abadi. Penuh vitalitas. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh lawan secara instan, yang menantimu adalah mimpi buruk yang tak ada habisnya. Semua orang berdiskusi dan menghela nafas. Banyak orang juga kaget. Mereka tidak menyangka Wu-Wu di memiliki latar belakang yang begitu bagus. Dia adalah keturunan langsung dari beberapa keluarga kuno dan telah memadatkan badan Azure Tirk. Pantas saja dia begitu sombong dan menyebut dirinya Wu-Wu di. Tidak diragukan lagi, mengolah tubuh seperti itu setara dengan menjadi seorang sage. Masyarakat kota timur jauh juga mengetahui hal ini. Bajingan Wu-Wu di itu. Dia jelas merupakan keturunan keluarga besar, tapi dia masih berbohong. Dia tidak tahu malu. Benar, bagi sebuah keluarga kuno, satu miliar dolar semesta bukanlah apa-apa. Itu hanya setetes air dalam ember. Bagaimana dia bisa menganggapnya begitu tinggi? Mungkin bajingan ini punya selera yang buruk. Saya juga pernah mendengar bahwa banyak keturunan langsung dari keluarga kuno memiliki segala macam hobi yang aneh. Ada yang suka mencuri, ada yang suka menebas orang saat bosan, ada yang suka telanjang untuk memamerkan ototnya, dan ada pula yang suka menggoda kemana-mana. Wu-Wu di bajingan ini mungkin suka berbohong. Sial, hanya ada satu kata untuk menggambarkan orang seperti ini. Tercelah. Bajingan seperti ini cepat atau lambat akan tersambar petir. Tunggu saja. 1345 Banyak keluarga besar di lima galaksi besar juga telah mendengar berita dan kemunculan badan Azure Tirk. Bahkan untuk keluarga besar, Azure Tirk Bodi adalah konstitusi yang agak menakutkan. Itu adalah potensi untuk menjadi seorang sage. Tentu saja, bagi beberapa keluarga, keterlibatan Yejiajia dan yang lainnya dalam masalah ini membuat mereka semakin geram. B asteris jingan, mengapa anak-anak nakal ini bersama pembohong Wu-Wu di lagi? Mereka sebenarnya mengumpulkan orang untuk menimbulkan masalah. Bagaimana mereka bisa menjadi bandit dan bergabung dengan orang lain untuk menghancurkan benteng? Skandal yang luar biasa. Apakah mereka tahu berapa banyak masalah yang mereka hadapi? Seorang tetua sangat marah hingga janggutnya meringkuk. Sebelumnya, saya melihat mereka sangat patuh, berkultivasi dengan keras dan mengikuti kelas dengan serius. Saya pikir mereka telah berubah. Saya mengajar mereka dengan baik dan saya kurang lebih bersyukur. Saya tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi di kedipan mata. Seorang tetua meratap dan menghela nafas. Ia merasa belum mengajar mereka dengan baik. Kecerobohan sesaat telah menyebabkan kelompok anak-anak ini menimbulkan masalah. Sangat mustahil untuk mencegahnya. Berani sekali mereka. Anak-anak ini mendapat masalah setiap hari tanpa mendapat pukulan. Ketika mereka kembali, saya pasti akan memberi mereka pelajaran yang baik. Sial, bukankah mereka bilang kalau mereka belajar dengan serius? Mengapa mereka masuk ke jaringan virtual lagi? Sekarang liburan musim panas, mereka menimbulkan masalah di mana-mana. Bagaimana kita tidak khawatir? Itu pasti dorongan Wu-Wudi. Mereka semua disesatkan oleh pembohong yang penuh kebencian itu. Apa yang ingin dilakukan Bestart itu? Apakah dia ingin kita keturunannya menjadi anteknya? Dalam mimpinya, sekalipun dia berasal dari keluarga kuno, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadikan keturunan kita sebagai anteknya. Dia dibutakan oleh lemak babi. Jika kita menangkap Wu-Wudi itu, pertama-tama kita akan menangkapnya dan menghajarnya. Siapa yang peduli dari keluarga mana dia berasal? Sekelompok lelaki tua mengertakkan gigi. Mereka menyalahkan siaping atas kelakuan cucu mereka yang patuh. Kalau bukan karena si Bestart itu, cucu-cucu mereka pasti sangat lucu, pintar, dan berkelakuan baik. Tapi begitu orang ini muncul, dia telah menyesatkan cucu-cucu mereka dan mengubah mereka semua menjadi bandit kecil. Guru, banyak orang yang telah mengeluh tentang keluarga kami, mengatakan bahwa anak-anak kami telah mencuri banyak barang mereka. Mereka meminta kompensasi, lapor seseorang. Geng Serigala Fang, Geng Macan Hitam, Geng Beruang Besar, dan Geng lainnya semuanya berkerabat dekat dengan keluarga besar di lima galaksi. Mereka sebenarnya adalah pion dari keluarga besar. Sebagian besar keuntungan Geng-Geng ini diambil oleh keluarga besar. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, beberapa keluarga mengetahui identitas kelompok anak-anak tersebut dan ingin meminta kompensasi dari keluarga Ye dan keluarga lainnya. Kompensasi pantatku. Wu-udilah yang melakukan ini. Jika kamu punya nyali, pergilah dan minta kompensasi padanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Cucuku terpaksa masuk ke sana. Banyak lelaki tua yang marah ketika mendengar ini. Orang itu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Tetua? Tapi menurut kecerdasan kami, tuan muda dan putri kecil sepertinya juga berkontribusi cukup besar. Mereka lah yang paling aktif dalam mengangkut harta karun dan menyerbu rumah. Hal ini terutama berlaku ketika menyangkut pengambilan ramuan spiritual. Dia akan mengambilnya satu persatu, dan bahkan memasukkannya ke dalam mulutnya. Banyak orang memberi mereka julukan, Iblis kecil. Banyak wajah lelaki tua itu berubah menjadi hijau. Tampaknya kelompok kecil ini telah menyebabkan sedikit masalah kali ini. Saat ini, di sebuah rumah di kota timur jauh. Siaping, Jiang Yaru, Curong, Yukiki, Suji, Yejiajia, dan bocah lainnya juga ada di sini. Saat ini, mereka telah menyerang 108 geng dan sedang mengadakan pertemuan untuk membagi harta rampasan. Dia menyerahkannya kepada Corin untuk dihitung. Dia menemukan bahwa kali ini, dia telah merampok terlalu banyak harta karun. Sejumlah besar ramuan spiritual, artefak, manual rahasia, dan sebagainya. Jika dia menjualnya, dia bisa mendapatkan setidaknya 10 miliar dolar semesta. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Iya, kali ini kami mendapatkan panen yang besar. Melalui pemberantasan kejahatan, merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, dan tindakan saleh lainnya, kami meraup sejumlah besar kekayaan yang diperoleh secara haram. Ini adalah penghargaan saya, dan juga penghargaan semua orang. Siaping terbatuk dan memberikan pidato yang penuh semangat. Dia memandang Yejiajia dan anak-anak lainnya. Seharusnya kamu bisa dapat lebih banyak, tapi karena kamu masih muda, kalau kami kasih terlalu banyak sekaligus, kamu akan sembarangan mengeluarkan uang, yang akan berdampak buruk bagi masa depanmu. Kamu akan mengembangkan kebiasaan itu. Menghabiskan uang secara berlebihan, dan menjadi cacing beras yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Jadi kali ini, kami tidak akan memberimu terlalu banyak. Lalu berapa banyak yang bisa kita dapat? Yejiajia bertanya dengan penuh semangat. 10 juta dolar semesta per orang. Siaping mengulurkan jarinya, ada 30 anak yang hadir dan masing-masing mendapat 10 juta. Itu berarti 300 juta, hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan 10 miliar. Wah, 10 juta universe dolar, berapa harganya? Berapa banyak angka nol? Aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Loli kecil dengan bersemangat menghitung jarinya, tetapi setelah menghitung beberapa jari, dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Dia sedikit bingung. Hebat, 10 juta dolar semesta, itu lebih dari uang tahun baru saya. Berapa banyak mainan yang bisa ku beli dengan ini? Kali ini aku ingin membeli tiga. Satu untuk dibuang, satu untuk dikoleksi, dan satu lagi untuk dipamerkan. Haha, aku ingin mentraktir bunga kecil dari kelas berikutnya untuk menonton film dan makan malam, jenis yang akan memesan seluruh tempat. Huh, kali ini mari kita lihat apakah ayah dan ibu masih berani menyebutku anak hilang. Sekarang, aku juga bisa mendapatkan uang. Setelah pulang, aku ingin makan es krim sampai kenyang. Apa yang akan kamu lakukan dengan es krim? Aku ingin meminta mahasiswa membantuku mengerjakan PR musim panasku. Satu untuk kita masing-masing. Itu bagus, itu bagus. Kamu benar-benar terlalu pintar. Dengan cara ini, aku tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah musim panasku. Sekelompok anak-anak sangat bersemangat. Meski berasal dari keluarga besar, namun usia mereka masih muda, dan tidak mungkin mereka memiliki kekuatan finansial yang terlalu besar. Sepuluh juta adalah jumlah uang yang sangat besar bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Yukiki mengedipkan matanya dan menatap Siaping penuh harap. Milikmu, sepuluh juta untuk satu malam. Siaping mengamati sosok Yukiki dan berkata sambil tersenyum. Ui, cabul. Yukiki sangat marah sehingga dia menggigitnya, tetapi tubuh Siaping terlalu keras, dan dia tidak bisa menggigitnya. Hal ini membuatnya semakin marah. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Siaping masih memberi Yukiki, Suji, Curong, dan Jiang Yaru masing-masing 50 juta dolar semesta. Lagi pula, mereka harus pergi ke Sekte Kiankun di masa depan, dan itu tidak akan terjadi jika mereka tidak punya uang. Mereka membutuhkan sejumlah modal awal. Terlebih lagi, uang sebanyak ini tidak berarti apa-apa baginya, hanya setetes air di lautan. Setelah membagi rampasan, Siaping mengucapkan selamat tinggal pada Yejiajia dan yang lainnya. Tentu saja, sebelum pergi, dia juga mengembalikan semua uang yang dipinjamnya dari mereka, yang bisa dianggap sebagai pelunasan utangnya. Selamat tinggal, kakak. Aku akan merindukanmu. Ayo lakukan ini lagi di masa depan. Tunggu saja, kita pasti akan menjadi lebih kuat. Yejiajia dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada Siaping. Setelah sekian lama berada di dunia maya, mereka merasa sedikit lelah. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu per satu, mereka segera lockout untuk beristirahat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah lockout, mereka tidak akan bahagia dalam waktu lama. 1346 Beberapa jam kemudian, Yejiajia dan yang lainnya diberi pelajaran keras oleh keluarga mereka. Mereka diperintahkan untuk patuh tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan menggunakan peralatan virtual untuk memasuki jaringan virtual lagi. Namun, para tetua keluarga besar ini tidak senang sama sekali. Semuanya suram. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Cucuku terlalu nakal. Aku bahkan tidak bisa mendisiplinkannya sekarang. Saat pertama kali saya menghajarnya, dia justru mengatakan bahwa hidup ini penuh pasang surut. Jangan menindas anak muda karena miskin. Dia bahkan membalas bicaraku. Seorang lelaki tua berambut putih mengertakkan gigi. Anak saya juga sama. Saat saya pukul, dia seharusnya melompat-lompat ketakutan, tetapi sekarang dia tidak melompat. Dia berdiri di tempat, berteriak bahwa jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus mengakuinya dan membelanya. Titik, itu benar-benar membuatku kesal. Dari semua masa untuk memiliki tulang punggung, dia hanya harus memilikinya sekarang. Orang tua berjubah hitam lainnya juga marah. Kalian beruntung. Anak saya sudah berteriak. Kalau orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung saya, saya akan sopan. Jika orang menyinggung saya lagi, saya akan membalas budi. Jika orang menyinggung perasaanku lagi, aku akan membunuh mereka semua. Seolah-olah memukulnya akan membuatku tidak bisa berdamai. Dia ingin sekali dipukul. Aku sangat marah sehingga aku memukulinya lagi. Seorang lelaki tua botak sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidungnya. Ia merasa keluarganya kurang beruntung. Huh, tidak apa-apa kalau begitu. Cucu perempuanku masih berteriak bahwa dia ingin menjadi raja bandit gunung di masa depan dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, kata seorang wanita tua tanpa daya. Ia Tuhan, anakku mengatakan hal serupa. Di masa depan, ketika dia menikahi seorang istri, dia tidak akan mengejarnya. Dia akan merebutnya. Seorang lelaki tua berbaju putih mengertakkan gigi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terdiam. Sama saja, semuanya sama saja. Dari mana mereka mempelajari kata-kata ini? Semuanya mulai tidak patuh. Pasti itu si jalan wu-wudi. Kalau bukan karena hasutan jahat bestart ini, kenapa cucu-cucu kita yang lucu bisa jadi seperti ini? Itu semua salah bestart. Sialan wu-wudi itu. Dia menyesatkan anak-anak. Sebaiknya dia tidak membiarkanku mengetahui identitas aslinya. Kalau tidak, dimanapun dia berada di alam semesta, aku akan menangkap bestart ini. Banyak tetua yang mengertakkan gigi. Mereka sangat marah. Bajingan ini jelas mengetahui bahwa kelompok anak-anak ini masih kecil dan tidak memahami apapun, namun dia masih menanamkan begitu banyak teori memutarbalikkan kepada mereka. Ini jelas-jelas mencoba meracuni bunga masa depan keluarga mereka. Niatnya layak untuk dihukum mati. Tidak diragukan lagi, itu semua adalah kesalahan si pembohong, wu-wudi, sehingga cucunya yang patuh menjadi seperti ini. Itu pasti hasutan si bajingan itu. Tapi anak itu seperti seekor loah, menyembunyikan penampilan aslinya. Sangat sulit menemukannya. Memang benar, alam semesta ini terlalu besar. Mencoba menemukan seseorang dengan sedikit informasi seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Jangan khawatir, anak ini telah mengembangkan tubuh azure tirk dan memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Orang seperti dia tidak akan pernah puas sendirian. Akan tiba saatnya dia akan menimbulkan masalah di dunia nyata. Memang benar, mustahil baginya untuk tetap berada di jaringan virtual selamanya. Dia pasti akan muncul di berbagai alam rahasia alam semesta besar. Saat saya melihat seseorang menggunakan azure tirk bodi, tidak ada keraguan bahwa itu adalah wu-wudi. Huff, bakat seperti ini jarang terjadi. Jika kita melihatnya, kita akan menangkapnya saja. Mereka segera memberi perintah untuk menggunakan kekuatan keluarganya untuk menyeret wu-wudi keluar. Mereka percaya bahwa dengan pengaruh mereka, selama ada berita tentang anak itu, dia pasti tidak akan bisa lolos dari penyelidikan mereka. Pada saat yang sama, di keluarga Ye, Ye mengyau juga sangat marah pada adiknya, Yejiajia. Dia telah meminta adiknya untuk tidak terus tinggal bersama pembohong itu, wu-wudi, agar dia tidak terkena dampak negatif. Namun, ia tidak pernah menyangka kalau adiknya yang selama ini penurut dan pandai, justru menolaknya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan yang buruk dan tidak ingin bermain dengannya lagi. Dia segera menguncinya di kamarnya. Sialan wu-wudi, ini semua salah bajingan ini. Ye mengyau mengertakkan gigi. Dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuannya, dan mereka tidak pernah bertengkar. Ini pertama kalinya adiknya bertengkar seperti ini sejak dia lahir. Tanpa ragu, wu-wudi ini mencoba membuat perpecahan di antara mereka. Dia adalah iblis. Dia benar-benar mengolah badan Asuretirk. Itu bagus, itu sangat bagus. Dengan cara ini, Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ye mengyau mengepalkan tinjunya, matanya yang indah menunjukkan ekspresi membunuh. Jika wu-wudi itu hanyalah manusia biasa tanpa bakat apapun, maka di alam semesta yang luas, dengan miliaran planet dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, akan terlalu sulit menemukan seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan dirinya. Bahkan seorang suci pun mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, jika pihak lain memiliki karakteristik khusus, maka akan lebih mudah menemukannya. Secara khusus, Asuretirk Bodhi adalah salah satu tubuh terkuat di alam semesta. Jarang terjadi di dunia, dan tidak banyak yang memilikinya. Terlalu mudah untuk menemukan ciri-ciri yang jelas seperti itu. Dapat dikatakan bahwa begitu berita tentang Asuretirk Bodhi muncul di suatu tempat, maka wu-wudi pasti akan ada di sana. Tidak ada keraguan. Ini jauh lebih baik daripada mencari-cari tanpa tujuan. Tetapi karena dia adalah seorang jenius yang dapat memadatkan badan Asuretirk, mengapa dia menghancurkan budidayanya sendiri untuk memasuki desa pemula. Bukankah itu bodoh? Ye mengyauh tiba-tiba memikirkan beberapa keraguan. Tidak, dia mungkin tidak menghancurkan budidayanya sendiri. Mungkin dia menyegel budidayanya sendiri untuk memasuki desa pemula, seperti yang saya lakukan saat itu. Tapi kenapa dia memasuki desa pemula ini? Apakah dia ingin melakukan sesuatu yang buruk pada keluarga Yeku? Apakah dia ingin menyakiti Yejiajia? Apa tujuannya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan keraguan yang tak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahaminya. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Saat aku menangkap wanita jalang ini dan menyiksanya, aku akan mengetahuinya. Ye mengyauh penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, Siaping telah kembali ke dunia nyata dan sedang duduk di ruangan tenang villa di Pulau Raksasa. Gemuruh gelombang-gelombang. Dia melahap sejumlah besar ramuan yang diperoleh dari dunia virtual. Energi spiritual yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya dari kehampaan. Tubuhnya seperti tungku, dengan cepat memurnikan ramuannya. Di kedalaman ruang rumah ungu, laut bergolak. Air laut yang dibentuk oleh kekuatan sihir meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan suara benturan, wilayah laut pun sedikit meluas. Setelah pertempuran ini, pemahaman Siaping tentang alam pemurnian harta karun menjadi lebih dalam. Pada saat yang sama, dia melahap sejumlah besar ramuan, yang juga membuat budidayanya meningkat pesat. Budidaya kekuatan sihirnya tiba-tiba naik ke puncak alam pemurnian harta karun awal. Siaping merasakan bahwa dia sepertinya telah mencapai hambatan. Selama dia berhasil menerobos, dia akan bisa maju ke tahap tengah alam pemurnian harta karun. Saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat kepada tuan rumah, kali ini Anda telah menarik sejumlah besar poin kebencian, total 1,3 miliar poin kebencian. Saya harap Anda terus bekerja keras. 1347 Seni Penempaan Api Jarak Jauh Aku penasaran, seni penempaan macam apa itu? Mengabaikan sistem, siaping mengeluarkan slip giyok, yang diperolehnya dari dunia virtual. Itu mencatat seni penempaan api jauh. Banyak orang yang memperebutkannya dan itu sangat berharga. Untuk memperjuangkan teknik rahasia ini, banyak orang telah meninggal. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa darah mengalir seperti sungai. Tentu saja, meski tanpa kemunculannya, masih akan terjadi pertumpahan darah di dunia maya. Bagaimanapun, seni penempaan api jauh terlalu berharga. Tidak ada yang akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Seni penempaan api jauh, sungguh misterius. Siaping memegang slip giyok itu erat-erat dan memeriksanya dengan akal sehatnya. Segera, gelombang informasi yang luar biasa melonjak. Dia segera merasakan bahwa ruang pemurnian telah muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Seorang lelaki tua berambut merah muncul di dalamnya. Dia dipenuhi otot dan nyala api muncul di tangannya. Itu adalah api jauh. Di bawah kendali lelaki tua berambut merah itu, api surgawi berubah menjadi berbagai bentuk. Dia hanyalah nenek moyang yang bermain api. Dia bisa mengendalikannya dengan bebas dan itu tergantung hatinya. Bahan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat meleleh di bawah nyala api. Teknik lelaki tua berambut merah itu seperti seorang konduktor musik, penuh keindahan artistik. Setelah beberapa saat, harta ajaib dengan cepat terbentuk. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba menyadari. Dia agak memahami kedalaman teknik penempaan ini. Dengan menggunakan kekuatan api yang tidak biasa untuk mencium semua jenis bahan pemurnian, kemudian menggunakan teknik yang sangat bagus untuk mengukir formasi besar pada harta ajaib untuk memberikan spiritualitas. Kunci dari seni menempa ini adalah kekuatan api jauh. Tanpa api surgawi seperti api jauh, banyak bahan pemurnian tidak dapat dicairkan. Untuk mempelajari seni menempa ini, seseorang harus menangkap api surgawi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Ini saja telah menghalangi jalan banyak orang. Bagaimanapun, sangat sulit menggunakan api surgawi. Jika orang biasa melakukan kontak dengannya, kemungkinan besar mereka akan dibakar hidup-hidup oleh api surgawi. Namun, ini sangat sederhana bagi Siaping. Dia memiliki lima api surgawi, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan budidaya. Meski bukan api jauh, namun tetap dianggap api surgawi dan mempunyai efek yang sama. Namun, selain memiliki api surgawi, tidak mudah mempelajari seni menempa. Seseorang harus mempelajari berbagai susunan dasar. Jika seseorang bahkan tidak memahami pengetahuan tentang formasi susunan, mustahil untuk menyempurnakan senjata ajaib. Slip Diok ini juga berisi sejumlah besar pengetahuan formasi susunan. Setelah perhitungan yang cermat, setidaknya ada 108 ribu formasi susunan dasar. Di antaranya, ada formasi susunan yang berhubungan dengan lima elemen, formasi susunan bintang, formasi susunan spasial, formasi susunan yang membingungkan, formasi susunan ilusi, dan lain sebagainya. Setiap formasi susunan sangat kompleks dan muskil, setara dengan soal matematika yang mendalam. Orang awam akan pusing hanya dengan melihat suatu formasi, karena mereka tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Jika dia ingin mempelajari semuanya, dia membutuhkan setidaknya 10 ribu tahun, dan dia juga harus berbakat. Itu seperti matematika. Jika Anda tidak memiliki bakat, Anda tidak akan dapat mempelajarinya bahkan jika Anda memiliki waktu 100 tahun. Namun, jika dia mengeluarkan pengetahuan formasi susunan semacam ini dan membiarkan para grandmaster formasi susunan melihatnya, mereka pasti akan menjadi liar karena gembira. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun, ini adalah pengetahuan berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada beberapa formasi yang bahkan tidak dimiliki oleh Sekte Kiankun. Semuanya diciptakan oleh leluhur Li Huo. Tidak heran sangat sulit untuk menjadi seorang pemurni. Bahkan setelah maju ke alam pemurnian harta karun, tidak banyak yang bisa menjadi seorang pemurni. Saya tidak menyangka akan begitu sulit untuk menyempurnakan senjata ajaib. Siaping juga menghela nafas dengan emosi. Jika orang biasa ingin menjadi seorang pemurni, pertama-tama mereka harus memiliki bakat. Tanpa bakat, mereka bahkan tidak bisa memasuki pintu. Namun, memiliki bakat hanyalah permulaan. Setelah itu, mereka harus melalui pelatihan bertahun-tahun. Mereka perlu memahami semua jenis pengetahuan aray. Selain itu, mereka juga perlu menghaluskan bahan, mengetahui perbandingan berbagai bahan, dan lain sebagainya. Baru setelah menguasai ilmu tersebut barulah mereka dianggap telah lulus. Masalahnya, setelah menguasai semua ilmu itu, butuh waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, pertumbuhan setiap ahli penyelingan membutuhkan akumulasi bertahun-tahun dan sumber daya yang besar. Tanpa dukungan kekuatan super, keinginan menjadi grandmaster pengilangan hanyalah sebuah mimpi. Untungnya, saya memiliki sistemnya. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari pengetahuan arah ini. Siaping menyentuh dagunya, dia segera bertanya kepada sistem berapa banyak kebencian yang diperlukan untuk mempelajari berbagai pengetahuan ini. Tuan rumah, Anda memerlukan 2 miliar poin kebencian. Sistem menjawab, Apa? Mengapa harganya sangat mahal? Ini beberapa kali lebih mahal daripada mempelajari kekuatan magis seni bela diri. Siaping terkejut. Sistem menjawab, Itu sudah diduga. Setiap formasi sangatlah rumit. Bahkan jika itu adalah formasi dasar, dan terdapat total 108 ribu formasi dasar, jika seseorang ingin mempelajari semuanya, bahkan seorang jenius yang mengerikan pun memerlukan sebuah formasi dasar. Seribu tahun. Siaping menyentuh dagunya dan memikirkannya. Jika orang awam ingin mempelajari berbagai ilmu ini, itu akan memakan waktu terlalu lama. Dia bisa menguasainya dalam sekejap. 2 miliar poin kebencian bukanlah apa-apa. Oke, tukarkan. Memikirkan hal ini, dia segera bertukar pikiran. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap, lebih banyak informasi daripada Slip Giok yang baru saja dituangkan ke dalam pikiran Siaping. Ini sungguh mencerahkan, langsung membekaskan jawabannya di kedalaman jiwanya. Pada saat ini, kekuatan pemahamannya telah meningkat berkali-kali lipat. Dia seperti Grandmaster Formasi Susunan, melihat ke bawah dari posisi yang menguntungkan secara strategis dan dengan cepat memahami 108 ribu pengetahuan dasar Formasi Susunan. Dan infus ini memakan waktu tiga hari tiga malam. Jadi begitu. Setelah infus, mata Siaping menunjukkan secercah cahaya. Tampaknya ada susunan misterius yang berputar di kedalaman pupilnya, dan tubuhnya memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, sedikit memicu kekuatan langit dan bumi, menyebabkan dunia bergetar. Setelah ditanamkan oleh sistem dan mempelajari 108 ribu susunan dasar, dia tiba-tiba memiliki pemahaman menyeluruh tentang pengetahuan susunan dan menjadi Grandmaster Susunan. Tentu saja, masih mustahil untuk menjadi seorang Grandmaster. Lagipula, seorang Grandmaster Arai tidak hanya mempelajari arai dasar. Orang yang mencapai level ini sudah dapat memodifikasi arai dan bahkan membuat arai, mencapai kekuatan untuk mengubah dunia. Ini seperti perbedaan antara seorang dokter matematika dan seorang ahli matematika. Yang satu hanya mempelajari ilmu matematika, sedangkan yang lain bisa meninggalkan namanya dalam sejarah. Namun meski begitu, Siaping sangat akrab dengan semua jenis formasi. Dia juga tahu asal-muasal arai tersebut. Itu bukan diciptakan oleh manusia, melainkan gelombang kekuatan yang ada di alam, semacam medan, semacam kekuatan alam. Dan manusia, atau makhluk perkasa di alam semesta, melalui pengamatan terhadap alam, manusia mengikuti hukum langit dan bumi, hukum langit dan bumi, hukum bumi, hukum alam. Dapat dikatakan bahwa susunannya adalah kekuatan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta akan memahami susunan langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kegunaan mereka sendiri, atau mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka sendiri, atau mempengaruhi langit dan bumi, mengerahkan kekuatan mereka sendiri beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Bahkan Grandmaster Array yang kuat pun dapat menggunakan pengetahuan Array untuk secara paksa mengubah hukum langit dan bumi. 1348 Beberapa hari kemudian, Xiaoping berjalan mengitari Pulau Raksasa, mengamati medan. Xiaoping, apa yang kamu lakukan? Curong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan melihat Xiaoping berjalan di sekitar Pulau Raksasa, seolah sedang mengamati medan. Dia mengikutinya karena penasaran. Jiang Yaru, Suji, dan Kiki melakukan hal yang sama. Mereka semua sangat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Xiaoping. Mereka juga telah mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir. Karena banyaknya pertempuran di dunia maya, mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Potensi mereka telah terstimulasi sepenuhnya, dan budidaya mereka telah maju pesat. Mereka telah mencapai alam Istana Valet dalam sekejap. Tampaknya tidak lama lagi, mereka akan bisa melangkah ke alam pemenuhan. Alasan mengapa mereka meningkat begitu cepat terkait dengan banyaknya obat spiritual yang mereka konsumsi di sarang naga sejati. Tubuh mereka telah mengumpulkan sejumlah besar energi obat yang belum pernah mereka kembangkan sebelumnya. Sekarang setelah mereka terstimulasi, mereka segera maju dengan pesat. Budidaya mereka juga meningkat pesat. Saya sedang menyiapkan formasi untuk menguji apa yang telah saya pelajari. Kata Xia Ping. Menguji formasi, mungkinkah Anda telah mempelajari seni penempaan api jauh? Jiang Yaru sedikit terkejut. Tentu saja dia tahu tentang seni penempaan api jauh. Hal ini telah menyebabkan kegemparan di dunia maya, dan banyak orang yang ingin memperebutkannya. Tapi dia juga tahu bahwa semakin kuat sebuah seni rahasia, semakin sulit untuk dikembangkan. Itu baru beberapa hari, tapi dia benar-benar mempelajarinya. Ini terlalu cepat. Mem, akhirnya aku menemukannya. Xia Ping tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Setelah mengamati Pulau Raksasa beberapa saat, dia akhirnya menemukan delapan simpul pulau itu. Mereka adalah kunci untuk menyiapkan formasi. Suara mendesing. Dengan membalikkan tangannya, dia segera mengeluarkan sepotong batu giyok kelas atas. Kemudian, dia mengedarkan kinya seperti pisau, mengukir tanda di permukaan batu giyok. Rune-rune itu padat, dan garis-garisnya bersilangan seperti jaring laba-laba. Apa ini? Suji dan yang lainnya menoleh dengan rasa ingin tahu, tetapi begitu mereka melakukannya, mereka langsung merasa pusing. Informasi yang sangat rumit, megah, dan kacau membanjiri pikiran mereka seperti air pasang. Mereka dapat merasakan bahwa Rune ini sepertinya mengandung kekuatan misterius. Setelah diatur oleh Xia Ping, mereka tampak beresonansi dengan ki alami. Namun karena informasinya terlalu rumit, mereka tidak berani melihatnya lagi hanya dengan sekali pandang. Xia Ping secara pribadi datang ke simpul ki meridian, menggali tanah, dan mengubur batu giyok ini. Dia mengedarkan kekuatan sihir tak terbatas di tubuhnya, dan mulai memandu energi misterius dari medan ini. Segera, batu giyok ini memancarkan cahaya yang mempesona dengan spiritualitas. Mereka seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, berkelap-kelip tanpa henti. Semburan gelombang energi khusus datang dari udara, seolah membentuk gelombang energi. Sangat nyaman. Suji dan yang lainnya terkejut. Mereka merasakan gelombang energi melonjak ke arah mereka, membentuk getaran yang aneh. Seolah-olah kekuatan langit dan bumi sedang memijat tubuh mereka, menyisir meridian mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan bahwa ki-spiritual langit dan bumi di tempat ini menjadi lebih padat. Siaping, apakah kamu menyiapkan formasi pengumpulan roh? Jiang Yaru sepertinya menemukan sesuatu. Benar, ini adalah formasi pengumpulan roh. Siaping mengangguk. Dia tidak berhenti dan terus bergerak menuju tujuh node kifein berikutnya. Dia menempatkan potongan batu giyok di tangannya ke setiap simpul. Semua batu giyok ini diukir dengan formasi susunan dan jimat. Ketika delapan simpul telah diatur, ki-spiritual langit dan bumi segera ditarik. Dengan pulau raksasa sebagai pusatnya, ki-spiritual langit dan bumi dalam radius 5.000 km dari laut, baik itu di langit atau di kedalaman laut, mengalir deras. Seolah-olah pulau raksasa telah berubah menjadi pusaran air, atau binatang raksasa, yang dengan rakus menelan ki-spiritual langit dan bumi ke dalam pulau. Segera, susunannya telah diatur. Samar-samar, pulau raksasa sepertinya ditutupi oleh penghalang energi yang sangat besar, membentuk ruang unik dengan kekuatan formasi susunan. Di langit di atas pulau raksasa, karena banyaknya ki-spiritual langit dan bumi yang berkumpul, ia benar-benar berubah menjadi naga ki-spiritual langit dan bumi, yang membumbung tinggi di langit. Dan perubahan ini secara alami dirasakan oleh banyak seniman bela diri di pulau raksasa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ki-spiritual langit dan bumi tiba-tiba mengamuk? Beberapa master jing evolusi sangat sensitif terhadap ki-spiritual langit dan bumi. Ya Tuhan, ini bukan kerusuhan. Hanya saja ki-spiritual langit dan bumi telah meningkat, dan meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Beberapa master evolved jing berteriak kaget. Sial, kenapa tiba-tiba hujan? Beberapa orang tiba-tiba menemukan bahwa langit yang semula cerah dan tak berbatas kini tertutup awan putih, dan hujan turun deras. Omong kosong, ini bukan hujan, ini cairan spiritual. Karena ki-spiritual langit dan bumi terlalu padat, bahkan telah berubah menjadi cairan spiritual. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan pulau raksasa? Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi surga? Raja manusia juga merasa khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Adegan ini terlalu mengejutkan. Bahkan sebagai raja manusia, dia belum pernah melihat pemandangan hujan cairan spiritual seperti itu. Cepat, cepat pergi dan kumpulkan cairan spiritual. Ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Pai daging telah jatuh dari langit. Langit bukannya tidak baik bagi kita. Cepat ambil cairan spiritualnya. Seniman bela diri manusia yang tak terhitung jumlahnya di pulau raksasa menjadi gila. Setiap rumah tangga mengeluarkan panci dan wajan mereka, dengan panik mengumpulkan cairan spiritual. Kita harus tahu bahwa setiap tetes bernilai sama dengan emas. Tidak, cairan spiritual bahkan lebih berharga daripada emas. Itu adalah mata uang yang benar-benar keras. Bangun gelombang-gelombang. Saat cairan spiritual menetes ke setiap inci pulau raksasa, tanaman di pulau itu juga mulai tumbuh dengan pesat. Pohon-pohon yang semula berumur puluhan tahun tiba-tiba tumbuh menjadi berumur ratusan tahun hingga mencapai ketinggian seribu meter. Beberapa bunga yang masih berbiji mulai tumbuh dengan pesat, memakan banyak waktu. Mereka segera mekar, memenuhi udara dengan keharuman yang pekat. Gulma pun tumbuh subur hingga mencapai ketinggian beberapa meter. Itu cukup untuk menenggelamkan kepala seseorang. Sejumlah besar hewan juga menyerap cairan spiritual dan tampaknya memiliki sedikit kecerdasan spiritual. Di masa depan, mereka bahkan mungkin berevolusi menjadi setan. Hanya dalam waktu dua jam, pulau raksasa seakan telah berubah menjadi dunia liar. Tanaman yang rimbun dan menghijau ada di mana-mana. Meski kotanya tampak seperti hutan baja, tanamannya tetap tumbuh subur. Di sela-sela celah lantai, di dalam pot tanaman, bahkan di atap, banyak sekali tanaman yang tumbuh. Bagaimana formasi pengumpulan roh ini begitu kuat? Suji dan yang lainnya tercengang. Awalnya, pulau raksasa hanyalah sebuah pulau biasa. Sekalipun ki-spiritual langit dan bumi padat, jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan tempat lain. Tapi sekarang Siaping telah mengatur formasi ini, tiba-tiba berubah menjadi tanah harta karun budidaya tingkat surga. Cara seperti itu tidak ada bedanya dengan mengubah langit dan bumi. Apakah ini kekuatan formasi? Tentu saja, ini bukan formasi pengumpulan roh biasa. Ini adalah formasi pengumpulan roh tingkat delapan. Di antara banyak formasi pengumpulan roh, ini adalah formasi terbaik. Siaping tersenyum tipis. Leluhur Li Huo adalah seorang Grandmaster pembuat senjata tingkat Sein. Bahkan jika dia hanya meninggalkan beberapa formasi dasar, itu masih merupakan formasi dasar terbaik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan formasi yang dibuat secara kasar itu. 1349 Setelah itu, Siaping tidak berhenti karena masih banyak formasi yang perlu diverifikasi. Seperti kata pepatah, pengetahuan sejati datang dari praktik. Sekalipun seseorang mengetahui teorinya, ia hanya akan menjadi ahli strategi tanpa praktik nyata. Hanya dengan benar-benar menyiapkan formasi, seseorang dapat benar-benar menguasainya. Namun, Pulau Raksasa telah membentuk formasi pengumpulan roh lima elemen, jadi Siaping pergi ke pulau lain untuk membuat formasi berbeda. Masalah ini dengan cepat diberitahukan kepada Eselon atas pemerintahan dunia. Mereka sangat gembira dan segera mengundang Siaping pergi ke pulau-pulau besar manusia untuk membentuk formasi. Mereka bahkan rela menyediakan batu giyok dan tenaga dalam jumlah besar. Bagaimanapun, perubahan di Pulau Raksasa sangat mengejutkan sehingga bahkan Raja Manusia pun merasa iri. Kini, Pulau Raksasa telah menjadi tanah suci budidaya terpenting bagi manusia. Harga rumah di Pulau Raksasa juga meningkat beberapa kali lipat. Banyak orang dari keluarga besar pindah ke sini. Bagaimanapun, berkultivasi di sini seperti bepergian ribuan mil dalam sehari dan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tentu saja Siaping tidak menolak. Dengan bantuan pemerintah dunia, dia tidak tahu berapa banyak waktu dan tenaga yang bisa dihemat. Dia juga senang bekerja sama dengan pemerintah federal dan menjadikan seluruh Cloud Realm sebagai basis eksperimentalnya. Saat Siaping menyiapkan formasi pengumpulan roh, dia juga menemukan bahwa tidak semua tempat cocok untuk formasi pengumpulan roh Octopoli. Seringkali formasi pengumpulan roh perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Alasan mengapa pulau raksasa cocok untuk formasi pengumpulan roh Octopoli adalah karena terdapat delapan pembuluh darah roh di dekatnya. Oleh karena itu, formasi dapat diatur untuk menerima delapan vena roh. Namun, beberapa tempat hanya memiliki satu vena roh atau tiga atau empat vena roh yang memerlukan formasi pengumpulan roh yang berbeda. Namun, formasi Grandmaster berbeda dari Siaping. Mereka sama sekali tidak perlu beradaptasi dengan kondisi setempat. Mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengubah langit dan bumi serta membangun formasi apapun yang mereka inginkan. Siaping belum mencapai level ini, jadi dia hanya bisa beradaptasi dengan kondisi setempat. Satu bulan kemudian, karena Siaping menyiapkan formasi di mana-mana, seluruh Cloud Realm telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di beberapa pulau, dia telah membentuk formasi kabut yang memenuhi radius 100 mil. Bahkan medan magnet pun terganggu. Pesawat luar angkasa yang memasuki formasi akan tersesat. Tempat ini juga dicap sebagai kawasan terlarang oleh para setan laut yang tidak mengetahuinya dan menyebutnya pulau kabut. Beberapa pulau telah membangun susunan labirin. Seolah-olah makhluk hidup apapun yang memasuki tempat ini akan memasuki labirin. Jika tidak ada orang yang bertanggung jawab atas susunan tersebut untuk menyelamatkan mereka, mereka akan terjebak dalam labirin selama sisa hidup mereka. Terkadang, dia pergi ke kota manusia di gurun wilayah barat dan membangun formasi pasir liar yang dapat mengumpulkan kekuatan pasir liar. Itu adalah formasi pembunuhan langit dan bumi, dan bahkan raja pun akan terbunuh jika mereka masuk. Dia juga pergi jauh ke dalam hutan liar dan membangun formasi roh kayu di kota manusia. Ia dapat mengendalikan tanaman dalam radius beberapa ratus mil dan mengedarkan energi kayu langit dan bumi. Bahkan jika ia menghadapi ribuan tentara, ia akan mampu melawan. Kemunculan susunan ini juga mengejutkan monster dan iblis laut yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya tingkat pertahanan kota manusia juga meningkat satu tingkat, menjadi lebih menakutkan. Jika ada iblis nekat yang berani menerobos masuk, mereka pasti akan mati. Saya akhirnya menguasainya. Saat ini, Siaping telah kembali ke vila di Pulau Raksasa. Saat dia membuka matanya, cahaya misterius terlihat. Setelah sebulan berlatih dan dengan bantuan pemerintahan manusia, dia telah membangun hingga seribu susunan. Meskipun semuanya adalah susunan dasar, Siaping telah belajar banyak darinya dan benar-benar memahami misteri susunan. Jika di masa lalu dia digambarkan hanya sebagai ahli teori yang mengetahui pengetahuan yang relevan, keadaannya sekarang sudah sangat berbeda. Selama dia menginginkannya, dia bisa mengatur segala macam susunan dan memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Selain itu, karena peningkatannya dalam bidang arai, kekuatan di tubuhnya juga meningkat pesat. Kontrolnya atas kekuatannya juga menjadi lebih lancar, mencapai tingkat kesempurnaan. Sepertinya langkah selanjutnya adalah menempah harta karun kehidupan. Alasan mengapa Siaping ingin membiasakan diri dengan segala macam arai adalah karena dia ingin menempah life treasure miliknya. Semua makhluk kuat yang benar-benar terkemuka akan memiliki harta karun kehidupan mereka sendiri. Harta karun kehidupan seperti ini akan cocok dengan jiwa seseorang, dan biasanya mampu melepaskan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat daripada harta karun kehidupan biasa. Ini mirip dengan kartu truf. Terlebih lagi, harta karun kehidupan mempunyai kemampuan untuk tumbuh, dan dapat berkembang seiring dengan evolusi seseorang. Ambil contoh mutiara gunung dan sungai. Dulunya merupakan harta karun orang suci sungai gunung. Itu sangat kuat dan memberinya banyak manfaat. Namun, sepertinya saya tidak memiliki cukup bahan. Siaping menyentuh dagunya, bukan karena dia tidak punya cukup bahan. Dia telah menjarah kekayaan begitu banyak orang, dan mutiara gunung dan sungai telah menyimpan banyak bijih langka dan berbagai bahan. Namun, bahan-bahan ini masih belum cukup kuat untuk membentuk harta karun kehidupan yang cukup kuat. Dia masih membutuhkan inti dari harta karun kehidupan, dan inti ini harus langka di alam semesta dan memiliki kemampuan untuk berkembang. Sayangnya, dia tidak membawa barang seperti itu. Sepertinya aku masih harus pergi ke alam semesta dan mencari beberapa biji berharga atau material khusus. Siaping memikirkannya dan merasa bahwa dia mungkin tidak akan dapat menemukan bahan yang cocok untuk menempa harta karun di alam awan, jadi dia harus pergi ke alam semesta. Bip-bip gelombang-gelombang. Saat ini, komunikatornya berdering. Hmm, apakah itu Feng Hetang? Siaping meliriknya dengan santai dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah adik laki-lakinya yang setia, Feng Hetang. Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak bertemu Feng Hetang. Dengan sekejap, dia menghubungkan komunikator, dan sosok gemuk Feng Hetang segera muncul di depannya. Siaping mengangkat alisnya, dia menyadari bahwa Feng Hetang juga meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan buah roh lima elemen yang dianugerahkan Siaping, Feng Hetang maju dengan penuh kemenangan dan menghabiskan satu tahun untuk maju ke tahap awal alam Istana Ungu. Dia sudah dianggap sebagai penguasa umat manusia. Bos, izinkan saya mengikuti Anda ke alam semesta. Feng Hetang langsung ke pokok persoalan dan langsung menyatakan tujuan panggilannya. Dia memandang Siaping dengan ekspresi fanatik. Pergi ke alam semesta, apakah Anda bersedia meninggalkan alam cloud? Siaping bertanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Feng Hetang saat ini dan kekuatan yang dia kendalikan, dia pasti bisa membuat namanya terkenal di alam cloud. Tetapi jika dia ingin pergi ke alam semesta, dia harus sepenuhnya meninggalkan semua kekayaan ini dan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, kekuatannya seperti semut di alam semesta. Tentu saja, aku sudah memutuskan. Jika aku terus tinggal di alam awan, aku hanya akan menjadi ikan asin. Aku masih punya daging untuk dimakan jika aku mengikuti bos. Feng Hetang sudah memikirkannya dengan matang. Hanya dengan memeluk pahas Siaping barulah dia memiliki harapan untuk maju ke level berikutnya. Terlebih lagi, cloud realem tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia mulai melakukan kontak dengan alam semesta. Pada waktunya, para penggarap alam kemampuan ilahi hanya akan menjadi seniman bela diri biasa. Jika dia terus tinggal di alam cloud, dia pasti akan ditinggalkan oleh saman. Mustahil baginya untuk menikmati kehidupan yang nyaman meskipun dia menginginkannya. Dunia ini bukanlah tempat di mana seseorang bisa menjalani kehidupan yang nyaman hanya karena mereka menginginkannya. Baiklah, kalau begitu kemasi barang bawaanmu. Kami akan berangkat dalam tiga hari. Seribu tiga ratus lima puluh. Tiga hari kemudian. Bintang berkelap-kelip di alam semesta. Steri universe sedang berlayar di luar angkasa. Penampilannya telah berubah menjadi pesawat luar angkasa biasa. Jika tidak meledak dengan kekuatan, tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah pesawat luar angkasa kelas Sein. Ini adalah kemampuan penyembunyian dari pesawat ruang angkasa Seingret. Oleh karena itu, Xiaoping sangat santai saat dia mengemudikan pesawat luar angkasa. Saat ini, di sebuah restoran di dalam pesawat luar angkasa, Jiang Yaru, Curong, Suji, Yukiki, dan Feng Hetang sedang menikmati makan siang yang lesat. Tentu saja, Xiaoping juga ada di sana. Feng Gendut, aku tidak mengira seorang pengecut sepertimu akan berani meninggalkan dunia awan. Aku benar-benar memiliki rasa hormat yang sangat tinggi padamu. Curong mengambil roti kukus kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia memandang Feng Hetang dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengira si gendut ini akan pergi bersama mereka. Huff, aku pengikut nomor satu kakak. Kemanapun kakak pergi, dengan sendirinya aku akan mengikuti. Bahkan jika aku harus melewati air dan menginjak api, aku tidak akan ragu. Ini bukan apa-apa, kata Feng Hetang dengan jujur dan menepuk dadanya untuk menunjukkan kesetiaannya. Namun kenyataannya, dia sudah mempertimbangkan risiko perjalanan ini. Pertama, dia tahu bahwa Xiaoping memiliki pijakan yang kokoh di alam semesta dan tampaknya telah menjadi murid sekte Seingret. Dia bahkan diterima sebagai murid pribadi oleh seorang suci. Dengan identitas seperti itu, orang dapat mengetahui betapa menakjubkannya hal itu. Itu adalah kaki yang sangat tebal. Selama dia bisa berpegangan pada kaki ini, meskipun itu adalah dunia asing yang berbahaya, dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan dunia cloud meskipun dia dipukuli sampai mati. Tapi tentu saja, dia tidak akan mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang. Kamu benar-benar tahu cara menyanjung. Yukiki memandang Feng Hetang dengan jijik. Dia mengambil sepotong kue keju setengah matang. Benar, Xiaoping, apakah tujuan kita kali ini sekte langit dan bumi? Jiang Yaru bertanya. Tidak, sebelum kembali ke sekte langit dan bumi, pertama-tama kita harus pergi ke salah satu sarang bajak laut Shell Merah, kata Xiaoping. Mata indah Yukiki membelalak. Apa? Sarang bajak laut Shell Merah? Kamu gila, bukankah mereka semua bajak laut luar angkasa, jenis yang kejam? Bukankah pergi ke sarang mereka adalah bunuh diri? Ketika Feng Hetang mendengar kata-kata ini, dia juga ketakutan dan gemetar tanpa henti. Dia sudah mulai merasa telah menaiki kapal bajak laut. Lagi pula, semua orang tahu tentang reputasi ganas bandit Shell Merah. Alien yang menginvasi alam langit adalah kelompok bandit antar bintang. Jika Xiaoping tidak muncul entah dari mana, makhluk-makhluk di alam laut akan dimusnahkan oleh bandit Shell Merah. Mereka bahkan mungkin ditangkap dan dijual ke planet lain sebagai budak. Bahkan jika armada invasi bajak laut Shell Merah dihancurkan oleh Xiaoping, bukan berarti bajak laut Shell Merah tidak menakutkan. Pihak lain masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Ada banyak hal baik di sarang itu. Saya ingin mengambilnya kembali untuk menambah pengeluaran rumah tangga saya. Kalian tahu bahwa saya sangat miskin akhir-akhir ini. Xiaoping sudah lama mendambakan beras wangi kristal pencuri Shell Merah dan tanah tumbuh sembilan surga. Secara khusus, tanah tumbuh sembilan surga adalah salah satu harta terpenting yang dibutuhkan untuk memperbaiki manik pegunungan dan sungai. Selama dia bisa mendapatkannya, manik pegunungan dan sungai akan mampu memperbaiki sebagian dari kekuatannya. Ruang di dalam manik pegunungan dan sungai juga perlahan-lahan akan pulih menjadi dunia spasial yang sebenarnya. Sebelumnya, karena berbagai penundaan, dia menunda rencananya untuk pergi ke markas rahasia bandit Shell Merah. Namun, sekarang semuanya sudah siap, jika dia tidak pergi sekarang, kapan dia akan mengambil tindakan? Suji memandang Xiaoping dengan jijik. Siapa yang tidak tahu apa yang Anda lakukan baru-baru ini? Meratakan gunung dan benteng, memusnahkan ratusan geng, menjarah kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dan menghasilkan hingga 10 miliar dolar semesta. Jika orang seperti itu mengeluh karena miskin, dunia akan penuh dengan orang miskin. Jelas sekali bahwa orang ini sedang mengincar harta karun bandit Shell Merah. Itu sebabnya dia melakukan operasi ini. Namun, dia juga mengetahui karakter Xiaoping. Selama bajingan ini memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ya, sepertinya kita sudah sampai. Xiaoping tanpa sadar melihat ke luar angkasa. Tiba-tiba, bintang segudang bergetar. Setelah lompatan luar angkasa, mereka muncul di bagian lain dari langit berbintang. Bagian dari langit berbintang ini telah meninggalkan enam bintang utama Sekte Kiankun. Ia telah sampai di bagian langit berbintang tanpa catatan apapun. Seperti yang diharapkan dari pesawat luar angkasa kelas Sein. Kecepatannya terlalu cepat. Xiaoping menghela nafas. Jika itu adalah pesawat luar angkasa sebelumnya, mereka mungkin tidak dapat mencapai tempat ini meskipun mereka terbang selama sebulan. Namun, dengan lompatan luar angkasa bintang segudang, hanya butuh satu hari bagi mereka untuk tiba. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Menurut peta navigasi langit berbintang, planet di depan seharusnya menjadi markas rahasia bandit Shial Merah. Suara Corin keluar. Dialah yang mengendalikan pesawat luar angkasa. Markas rahasia. Mengapa ada begitu banyak pesawat luar angkasa yang masuk dan keluar planet ini? Xiaoping melihat keluar. Ia menemukan bahwa planet ini berkilau dan tembus cahaya seperti kristal. Ada banyak pesawat luar angkasa di sekitarnya. Itu tampak seperti planet komersial yang ramai dengan banyak orang masuk dan keluar. Pada saat ini, bintang segudang tersembunyi di dalam kehampaan seolah-olah berada dalam keadaan tidak terlihat. Tidak seorang pun, tidak ada teknologi radar yang mampu mendeteksi keberadaannya. Rasanya seperti ketiadaan. Dia sangat bingung. Jika ini adalah markas rahasia bandit Shial Merah, semua orang harus dilarang masuk dan keluar sesuka hati. Jika tidak, rahasia sebenarnya dari bandit Shial Merah akan terungkap. Mungkinkah harta karun seperti tanah hidup sembilan surga dan beras wangi kristal tidak ada di planet ini? Kalau begitu, perjalanan ini akan sia-sia. Jangan khawatir, aku ingin mencari beberapa informasi. Corin berkata dengan suara yang dalam. Dia segera memulai sistem otak pintar, dan gelombang dikirimkan. Itu seperti gelombang ultrasonic, menyebar hingga radius 10 tahun cahaya dan terus mengumpulkan gelombang elektromagnetik di kehampaan. Informasi apapun yang dipertukarkan di langit berbintang ini tidak dapat menghentikan penjelajahannya. Dia bahkan menginvasi jaringan di area ini untuk mengumpulkan segala macam informasi. Beberapa saat kemudian, Corin berbicara lagi. Aku tahu, ini adalah planet tanpa hukum yang diperintah oleh bandit Shial Merah, planet kristal. Planet tanpa hukum. Siaping memandang Corin. Yang disebut planet tanpa hukum adalah zona tanpa hukum di alam semesta. Tempat ini adalah surga bagi para penjahat. Tidak ada negara atau kekuatan yang bisa memasuki tempat ini. Corin menjelaskan. Siaping mengangguk. Dia juga mengerti tempat seperti apa kristal planet itu. Itu adalah sarang kejahatan. Di alam semesta, buronan penjahat, bajak laut antar bintang, pembunuh, pencuri, perampok, dan orang lain yang tidak punya tempat tujuan akan berkumpul di planet tanpa hukum. Tempat ini punya tempat untuk mereka. Selain itu, sejumlah besar penjahat juga berkumpul di planet ini untuk berdagang dan menukar berbagai sumber daya yang mereka butuhkan. Karena mereka melanggar hukum dan tidak bermoral, banyak hal baik akan muncul di planet tanpa hukum. Bahkan orang-orang dari kekuatan besar pun akan tergoda dan pergi ke planet tanpa hukum untuk berdagang. Terima kasih.